Petani desa Tepak yang kecamatan Adi Mulyo menyambut antusias pembagian pupuk dan benih padi varietas Inpari IR Nutrizing dari Kementerian Pertanian. Mereka rela antri untuk mendapatkan pupuk dan benih padi yang dibagikan di kantor desa setempat pada selasa 28 November 2023. Sedikitnya tersedia 18 ton pupuk NPK, 4.650 ton benih padi varietas Inpari IR Nutrizing, serta 1.116 saset pupuk organik hayati POH yang dibagikan kepada petani. Petani desa Tepak yang bersyukur ada pembagian benih dan pupuk gratis dari pemerintah. Terlebih akhir-akhir ini petani mengaku sering kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Tidak hanya pupuk NPK, benih padi, serta pupuk organik hayati, petani juga menerima pembagian 1.000 liter pupuk organik cair atau POC dari pemerintah desa setempat. Pupuk tersebut hasil produksi desa setempat setelah mendapat pelatihan. Desa kami, khususnya desa Tepak yang sedang mempunyai program desa Mandiri Pangan. Jadi di situ kita bikin benih sendiri, pupuk sendiri, semuanya serba sendiri. Dengan adanya kelangkaan pupuk, jadi kami ini punya terobosan. Bagaimana caranya supaya petani-petani kita itu tidak tergantungan lagi sama pupuk kimia. Nah, jadi desa punya terobosan, bikin pupuk sendiri. Nah, terus untuk musim tanam ini kita bekerja sama juga dan saya minta ke Kementerian Langsung, Kementerian Pusat, terkait dengan bantuan benih dan pupuk. Varietas Inpari IR Nutrizing rata-rata memiliki kandungan ZN 29,54 ppm. Dengan keunggulan tersebut diharapkan dapat mensukseskan program pemerintah dalam mengatasi kekurangan gizi ZN dan meminimalisir kondisi stunting. Dari Adi Mulyo, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.